Menjadi salah satu sektor paling penting dalam kehidupan manusia, sektor pertanian terus mengalami pengembangan untuk menjawab berbagai tantangan. Mulai dari hama, cuaca, lahan yang kian menyempit karena pembangunan kota hingga perubahan iklim yang terus terjadi di bumi. Maka dari itu di dunia yang kian modern seperti sekarang inovasi dunia pertanian terus digalakkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh manusia, mulai dari vertikal farming, aquaponik, hingga greenhouse di Belanda yang menggunakan kecerdasan buatan. Untuk mengetahui semuanya lebih lengkap mari kita simak di video berikut ini inovasi pertanian tidak kenal musim. Inovasi pertanian pertama adalah teknik yang bernama Vertikal Farming Penamaan dengan cara ini dilakukan dengan cara bercocok tanam pada rak yang bertingkat yang berada di sebuah ruangan khusus. Umumnya cara penanaman ini dilakukan di negara-negara yang memiliki sedikit lahan pertanian dan juga memiliki tantangan cuaca ekstrim seperti yang banyak dialami oleh negara empat musim. Kita sebut saja Jepang. Dan hari ini salah satu tempat terbesar yang mengaplikasikan vertikal farming berada di negeri matahari tersebut yaitu perusahaan Mirai. Perusahaan yang berdiri sejak 2015 ini tanaman yang ditumbuhkan berada pada sebuah ruang khusus yang suplai air, pencahayaan, hingga suhu dalam ruangan tersebut diperiksa dan diatur sedemikian rupa untuk memperoleh hasil panen maksimal dan tentunya terhindar dari perubahan cuaca. Hal ini terbuka efektif karena menurut CEO dari perusahaan Mirai Yosiosina penanaman dengan vertikal farming menghasilkan 50 hingga 100 kali lebih banyak dibanding dengan cara tradisional dengan menggunakan lahan yang sama. Tentu saja ini juga menjadi keuntungan di sektor bisnis pertanian di mana yang tadinya cuma bisa magnet 100 kilo buah ataupun sayuran ini udah bisa mencapai 5.000 hingga 10.000 kilo dalam sekali panen. Kita beralih ke teknik teknik penanaman akuaponik seperti pada perkebunan modern di Texas, Amerika Serikat berikut ini. Kebun terbesar yang dimiliki oleh negeri Paman Sem pada dasarnya, teknik penanaman ini merupakan perpaduan antara dua ekosistem yang hidup bersama dan saling menguntungkan. Ekosistem pertama adalah budidaya ikan di mana kotoran dan sisa makanan dari para ikan dan dijadikan nutrisi baik untuk tumbuhan. Ekosistem kedua adalah tanaman hidroponik yang menyerap kotoran dan juga memurnikan air untuk ekosistem pertama. Sirkulasi inilah yang terus berlangsung tanpa henti dan dengan sedikit pengaturan suhu dan kelembaban para penggiat akuaponik mampu melakukan penanaman setiap hari tanpa mengenal musim ataupun cuaca sekitar. Bahkan gaya penanaman ini menjawab tantangan musim panas ekstrim di Texas yang suhunya itu bisa mencapai 40 derajat Celcius. Bukan cuma itu, tanaman akuaponik juga bertahan segar lebih lama dibanding dengan tanaman yang ditumbuhkan dengan cara tradisional. Dari Amerika Serikat sekarang kita pindah ke Singapura untuk melihat kebun akuaponik yang gak kalah menarik milik perusahaan yang didirikan oleh pria bernama Alam Lini ini bisa dibilang mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Singapura yang dikenal tidak memiliki lahan pertanian, kini memiliki kemungkinan untuk melakukan pertanian lewat akuaponik yang ditempatkan di atap gedung bertingkat. Ide ini memang terdengar gila, namun telah membuahkan hasil bahkan diklaim mampu memberikan hasil panen empat kali lebih banyak dibanding cara tradisional. Hal ini tentu merupakan angin segar bagi Singapura, yang memang mengalami kesulitan dalam dunia pangan. Bayanin aja Singapura mengimpor hampir 90 persen makanan untuk konsumsi dalam negeri, nah bisa jadi batu loncatan Singapura menjadi negara pertama yang bergantung hanya dengan akuaponik semata. Terima kasih telah menonton!